Ya, libur Natal dan Tahun Baru lonjakan penumpang juga terjadi pada kereta api jarak jauh dan kereta api jarak dekat atau KRL komuter lain relasi Yogyakarta-Solo-Palur. Diprediksi jumlah penumpang KRL mengalami puncaknya hingga 30 ribu orang per hari pada awal Tahun Baru 2024. Hari libur Natal dan Tahun Baru stasiun besar Tugu, Yogyakarta dipadati calon penumpang. Selain penumpang kereta jarak jauh, kepadatan arus penumpang terjadi pada pengguna kereta jarak dekat atau KRL relasi Yogyakarta-Solo-Palur. Bahkan ribuan pengguna KRL harus rela mengantri di pintu kedatangan maupun check-out karena memperludaknya jumlah penumpang yang terus meningkat. Vice President Secretary KAI Komuter, Anepurba, menyatakan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang, pihaknya menambah layanan perjalanan KRL relasi Yogyakarta-Solo-Palur. Dari sebelumnya 20 perjalanan menjadi 30 perjalanan dengan rata-rata penumpang mencapai 22 ribu hingga 30 ribu orang lebih per hari. Di prediksi jumlah keseluruhan pengguna computer line Yogyakarta-Solo pada libur Natal dan Tahun Baru mencapai 365 ribu orang atau 11 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya di angka 330 ribu orang. Sebagai antisipasi peningkatan 25 penumpang pada saat ini, di saat ini di hall Jogja ini kita sedang menyiapkan 15 gate ya. Ini adalah perbaikan dari artutan lembaran dan juga natal sebelumnya, di mana kami melihat adanya crowd di area hall untuk keluar masuk. Jadi saat ini hall ini melayani KRL, kemudian nanti di sana ada untuk pramex, kemudian kita juga sudah pisah untuk neta bandaranya. Jadi hallnya bisa lebih baik. Sementara itu beda halnya dengan KRL, untuk perjalanan KA Prambanan Ekspres relasi Yogyakarta-Kutuwarjo tetap mengoptimalkan 8 perjalanan setiap harinya. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, Ainews melaporkan.